Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Jayanto Kali ini kita akan membahas tema Menggedor hati mantan dengan karomah surat al-ikhlas Ya, sehingga mantan menjadi selalu teringat kepada kamu Jadi memang kita pengen melakukan begitu banyak hal ya Agar mantan bisa kembali kepada kita Kalau saja kita masih diberi kesempatan sekali saja Untuk bisa ketemu dengan dia Ya, memberikan pengertian kepada dia Kita yakin mantan akan kembali kepada kita Sayangnya Dia tidak pernah memberikan kesempatan itu lagi Bahkan saat ini kita pun tidak tahu Mantan sedang ada di mana Dia tinggal di mana pun kita tidak mengerti Ya, nah Karena itu bagaimana caranya Agar mantan yang sudah berpaling Bahkan mungkin juga sudah Melupakan kita Tidak membutuhkan kita lagi Bisa ingat kepada kita Ya, maka harus ada sesuatu yang sangat istimewa Ya, jadi seperti membangunkan orang yang tidur Sedang nyenyak-nyenyaknya Apa yang kita lakukan Kalau cuma kita bilang Hei bangun Dia tidak akan bangun Sedang nyenyak-nyenyaknya Apalagi memang Tipe orang yang susah dibangunkan Kalau tidur Maka kita melakukan Sesuatu yang istimewa Ya, kita cubit Atau kita berteriak Ya Intinya Kita kagetkan dia Agar dia bisa terbangun Nah Jadi ketika mantan ini sudah melupakan kita Tidak peduli lagi dengan kita Tidak butuh dengan kita Maka harus ada sesuatu yang istimewa Yang bisa kita lakukan Agar Dari tidak butuh jadi butuh Dari tidak ingat jadi ingat Kepada kita Ya, nah Sebelum kita bahas bagaimana caranya Yang istimewa tadi Jangan lupa yang belum subscribe Untuk Memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa Berdoa bersama-sama ya Nah Jadi kali ini Kita gedor hati mantan Tentu dari jauh ya Dengan kekuatan doa kita Dengan Karumah Dari Surat Al-Ikhlas Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah Surat yang sangat istimewa Walaupun Suratnya pendek Ya Ayatnya tidak banyak Dan insya Allah Kita semuanya sudah hafal Tetapi membaca Surat Al-Ikhlas ini Itu sekali saja Setara dengan membaca Sepertiga Al-Quran Di dalam sebuah hadis An-Abi Sa'id Anna rajulan sami'a Rajulan yakra'u Kul huwa Allahu ahad Yuradiduha Falamma asbah haja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fazakaru zalika lahu Waka'anna rajula Yataqalluha Faqola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wallazi nafsi biadihi Innaha la ta'dilu Sulusal Quran Dari Abu Sa'id al-Khudri Bahwa Seorang laki-laki Mendengar seseorang Membaca dengan Berulang-ulang Kul huwa Allahu ahad Tatkala Pagi hari Orang yang mendengarnya Tadi Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan menceritakan Kejadian itu Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam bersabda Demi jiwaku yang berada di tangannya Sesungguhnya Surat ini Sebanding Dengan Sepertiga Al-Quran Ya Itu dahsyatnya Surat Al-Ikhlas Bahkan kita Banyak yang belum pernah membaca Sepertiga dari Al-Quran Bahkan mungkin Jus'ama Membaca Sampai khatam juga Banyak yang belum pernah Dan istimewanya Sepertiga Dari Al-Quran itu Ya Setara Dengan membaca Surat Al-Ikhlas Berdasarkan Keumuman Hadis ini Jadi Jadi Membaca Terus menerus Terus menerus Dengan ayat-ayat Al-Quran Wah itu pasti Bergetar Ya Apalagi Kalau Mengirimkannya Sampai setara Dengan Sepertiga Al-Quran Itu bisa Itu bisa dibayangkan Itu dampaknya Terhadap orang Yang dikirimkan Tadi Dia akan Bergetar Terus Ya Akan ingat Kepada orang Yang Mengirimkan Bacaan Tadi Tetapi Ya Mungkin Kalau Sampai Sepertiga Al-Quran Kalau kita Baca Apalagi Belum Biasa Butuh Waktu Ya Mungkin Sebulan Mungkin Dua Bulan Mungkin Berbulan Maka Apa Yang bisa Kita Lakukan Yang Praktis Tentunya Yang Memiliki Kekuatan Yang Sama Dengan Bacaan Sepertiga Al-Quran Yakni Mengirimkan Surat Al-Ikhlas Ya Nah Caranya Bagaimana Nah Caranya Ya Selesai Kita Mengerjakan Solat Fardu Sediakan Waktu 5 Menit Ya Selesai Kita Berdoa Selesai Berzikir Selesai Berdoa Berdoa Tentu Untuk Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Yang Lainnya Tentang Pekerjaan Tentang Rezeki Tentang Pendidikan Tentang Macem-macem Kalau sudah Beres Berdoa Nah Kita Sediakan Waktu Khusus 5 Menit Untuk Mengirimi Mantan Dengan Surat Al-Ikhlas Jangan Lupa Awali Dengan Membaca Doa Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dengan Karumah Surat Al-Ikhlas Aku Kirimkan Kepada Kita Sebut Nama Mantan Agar Hatinya Bergoncang Agar Hatinya Tergedor Gedor Ya Seperti Orang Menggedor Pintu Itu Agar Dari Tidak Ingat Dia Menjadi Ingat Kepadaku Dari Lupa Dia Jadi Ingat Kepadaku Dari Tidak Butuh Dia Jadi Membutuhkanku Dari Tidak Kangen Dia Jadi Merindukanku Siang Malam Amin Nah Kalau sudah Kita Baca Doa Kuncinya Kita Kirimi Tiga Kali Kita Sebut Nama Mantan Lagi Kita Kirimkan Surat Al-Ikhlas Tiga Kali Lakukan Terus Setiap Selesai Solat Fardu Kan Tidak Membutuhkan Waktu Lama Lima Menit Ya Insyaallah Dengan Izin Dan Pertolongan Allah Mantan Akan Segera Ingat Kembali Kepada Kita Butuh Lagi Kepada Kita Dan Kembali Merindukan Kita Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh